Dinas Pendidikan Kota Campi memanggil Kepalu SD Negeri 130 Kota Campi mengait kasus keterlibatan penjaga sekolah yang menyembunyikan narkoba jenis ganja di kudang sekolah. Ognum penjaga sekolah tersebut diberhentikan secara tak hormat. Gabang mengejutkan berasal dari dunia pendidikan di Kota Campi di mana penjaga sekolah dasar negeri 130 Kota Campi menyembunyikan 29 kg narkoba jenis ganja di kudang milik sekolah. Beruntungnya penjaga sekolah tersebut saat Iko sudah diringkus oleh pihak kepolisian. Sekolah tersebut berado di keluarga Kebun Daging Kejamatan Alam Parajo. Gabit SD Dinas Pendidikan Kota Campi Sugiono bergaku terkejut ketika adonnya kasus penemuan narkoba di kudang sekolah. Pihaknya langsung memanggil Kepalu Sekolah untuk meminta keterangan. Untuk tindak lanjutnya petugas sekolah tersebut saat Iko diberhentikan secara roda hormat. Tentu karena itu sudah menjadi domainnya aparat penegakum, polisi dan cacaranya tentu kita menghormati proses yang sudah berlangsung dan mari kita ikuti proses tersebut akan bagaimana. Kemudian kedua tentu saja ini menjadi tambahan tanggung jawab lebih lagi bagi kami di Dinas Pendidikan dan kepada Bapak Ibu Kota Sekolah juga untuk meningkatkan, sudah ada kepedulian untuk meningkatkan lagi pengawasan untuk apa yang menjadi tanggung jawab di sekolahnya masing-masing. Kita sudah menganggil Kepala Sekolah sendiri? Ya, sudah langsung begitu kita menerima info. Untuk tindakan pencegahan supaya tidak lagi terjadi kasus yang sama, pihak Dinas Pendidikan Kota Cami dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh Kepalo SD maupun SMP. Hal Iko dilakukan sebagai tindakan tegas untuk melindungi murid-murid di sekolah, sekaligus menegaskan untuk memberikan pengawasan penuh terhadap lingkungan sekolah. Kita Rizky Cek TV Ngapak